Siapakah sebenarnya mushroom bayam di Minecraft? Oke cuy, kali ini kita akan bahas mengenai bayam mushroom di Minecraft. Cuy, sorry banget kalau audionya lagi jelek ya. Gue gak lagi di rumah cuy. Tuh, Firegirl gak mau ngisi suara. Lihat. Woy, Firegirl. Sibuk. Oke, mari kita bahas. Jadi pas gue mencari teori-teori tentang Minecraft yang ada di Reddick, gue menemukan teori-teori mengenai mushroom bayam. Intinya mereka bilang kalau sebenarnya mushroom bayam ini dulunya ini seperti bayam-bayam hijau pada umumnya yang ada di Overworld. Tapi tanah dan floral disana bermutasi karena ada suatu eksperimen dilakukan oleh suatu kelompok. Siapalagi kalau bukan Ancient Builder kalau menurut gue ya. Mereka melakukan eksperimen tentang perkembangan jamur dan bisa digunakan untuk logistik mereka di petualang mereka. Awalnya berjalan dengan lancar nih, sampai akhirnya jamur ini terus menjadi ganas dan mulai tidak terkendali. Jamur ini kemungkinan menyebar melalui dirt dan grass block yang kemudian menginfeksi pohon-pon yang ada disana. Sehingga berubah menjadi jamur raksasa. Terus kalau sapinya gimana? Jadi sapinya ini mulai memakan grass yang ada disana sehingga jamur-jamur yang ada di grass itu menggerogoti sapi tersebut. Dan mengendalikan sapi itu sepenuhnya. Mungkin itu kenapa kita bisa mendapatkan mushrooms itu disana. Gimana menurut kalian? Setujukan dengan teori ini? Jangan lupa subscribe.